Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya Chapter 54 Mohon maaf pak, sepertinya bisa tapi akan memakan waktu yang lama pak Karena identitas dari pemilik rental belum diketahui dan belum ada juga orang yang melaporkan kehilangan mobilnya pak Jelas Din Fauzan mengepalkan tangannya dengan murka Ini salah satu cuci tangan yang sangat baik menurut Fauzan Tapi hal itu tidak akan membuatnya menyerah Itu sama sekali bukan karakter hidup seorang Fauzan Tapi beruntungnya, saat saya menuju parkiran Saya melihat seorang bapak-bapak sedang mengumpulkan berkas berupa foto mobil untuk pelaporan kehilangan mobilnya saat disewakan Jadi saya pikir gak ada salah untuk saya mengikuti bapak tersebut pak Bagus, lalu bagaimana hasilnya? Dalam waktu dua hari, polisi sudah menemukan mobil orang tersebut di tengah hutan, pak Dan seperti dugaan sementara, mobil itu juga menggunakan plat nomor palsu yang sama seperti plat mobil yang ada di rekaman Siapa orang yang merental mobil itu? Tanya Fauzan penasaran Dua orang laki-laki, pak Berdasarkan dari KTP berdomisili di Jakarta, pak Tapi sayangnya saat alamat dilacak, alamatnya palsu Tapi bapak tenang aja Polisi sudah mengerahkan bantuan untuk melacak dari wajah si pelaku dari foto di KTP, pak Fauzan mengangguk-anggukan kepalanya mengerti Mungkin saat itu orang jahat itu akan segera aman Tapi sayangnya Fauzan tak akan pernah membuatnya menghirup nafas dengan mudah lagi Telusuri terus masalah ini sampai kita tahu siapa dalang dari kecelakaan ini Ini sangat disengaja, saya gak akan pernah membuat orang itu hidup tenang setelah mencelakakan keluarga saya Baik pak, jika ada kabar terbaru dari pihak kepolisian, saya pasti akan segera memberitahu Bapak Ucapdin Flashback off Fauzan mengingat-ingat kembali apa yang telah diucapkan oleh sang asisten Namun sayangnya ia tak sampai hati jika sang istri tercinta harus merasakan pelampiasan emosinya Begitu melayangnya laki-laki itu akan lamunannya Hingga ia tak sadar jika sang istri di sampingnya tengah memanggil-manggil namanya Fauzan Fauzan, ih kamu tuh ya, seru senja kesal Em, kenapa-kenapa, ucap Fauzan tersadar dari lamunannya Kamu ngelamunin apa sih, aku dari tadi ngomong loh Malah dikatangin, kesal senja Iya apa sayang, kamu ngomongin apa tadi, tanya Fauzan mengulangi Senja hanya memberikan kode pada sang suami untuk berbicara pada si supir taksi Dan laki-laki itu pun meminta untuk supir taksinya berbicara kembali Kenapa PA tanya Fauzan pada supir taksi Maaf pak, kita ke pom bensin dulu ya PA taksi Saya kebetulan hampir habis bensinnya tadi belum sempat isi bensinnya Oh, iya, singkat Fauzan Fauzan kembali menyandarkan punggungnya dan membuang nafasnya dengan kasar Pikirannya yang penuh dengan strategi membuatnya lelah Hingga panggilan dari sang istri pun tak ia hiraukan Kamu kenapa sih, mikirin apa, oh atau jangan-jangan kamu mikirin kata-kata untuk melabrak kakak saya Kamu mau marahin kakak saya, tanya senja khawatir Untuk apa, tanya Fauzan santai Ya, aku gak tau Mungkin biar kamu lega dan gak kesel lagi sama kak Aksa Bisa jadikan, tanya senja menduga-duga Jangan menerkan nerka hal apapun yang belum jelas kebenarannya, sayang Lalu apa, tanya senja semakin penasaran Kalau dengan melabrak Aksa akan semakin membuat kamu jatuh cinta sedalam Mungkin padaku, mungkin dari awal udah aku labrak dia Tapi kenyataannya yang aku dapat apa, tanya Fauzan Pertanyaan Fauzan berhasil membuat senja terdiam dengan berpikir sekeras mungkin Melampiaskan amarah yang tengah membludak di dalam sanubari memanglah sangat melegakan Tapi apakah setelah itu akan membuahkan hasil yang lebih baik? Apakah akan menyelesaikan masalah yang ada? Atau justru malah menambahkan jumlah masalah yang ada menjadi tambah banyak besar dan banyak Kalau aku labrak dia, yang ada setelah itu kamu akan jauhi nakut Kamu akan makin jutek sama aku dan mungkin kamu gak akan mau lagi untuk aku sentuh kayak gini Ucap Fauzan sambil menggenggam tangan sang istri Ih kok kamu ngomongnya kayak gitu Tanya senja mulai terbawa perasaan Makanya, jangan sedikit-sedikit baper Ucap Fauzan mencolek hidung senja Mana ada baper sih aku? Aku kan cuma tanya ke kamu Mengantisipasi aja Biar aku tahu sikap kamu kekak aksa itu seperti apa setelah kejadian ini Wanita memang diciptakan untuk berperilaku dengan perasaan Sedangkan laki-laki akan berperilaku dengan logikanya Tapi jangan jadikan perasaan kamu itu sebagai alasan untuk kamu berpikiran negatif terus sama orang kesayang Sebisa mungkin Fauzan bertingkah lemah lembut pada sang suami Tingkat kecemasan Fauzan yang begitu mengerikan baginya membuat sang istri selalu khawatir Ia tak ingin emosi Fauzan memunca karena kejadian ini Apalagi saat sang suami mengetahui bahwa aksa bersalah Cepat atau lambat kemurkaannya akan sampai pada titik tertingginya Emangnya kamu gak gitu? Tanya senja semakin berhati-hati Tuhkan pikiranmu negatif terus sama aku Udah sepantasnya manusia menutupi aib keluarganya sendiri Apalagi aksakan kakak iparku sendiri Aku hanya berusaha sedikit untuk menjadi adik ipar yang baik aja kok Ucap Fauzan lemah lembut Adik ipar yang baik, batin senja Sejak kapan Fauzan menganggap bahwa aksa adalah kakak iparnya Bukannya selama ini diantara mereka tidaklah pernah akur Bagaimana senja tahu Sedangkan selama ini di depan senja Mereka selalu terlihat baik-baik saja Tentu saja dari sikap keduanya Ketika saling di depan berhadapan satu sama lain Mereka selalu terlihat baik-baik saja Tapi jika saling di belakang Mereka saling menghasut senja untuk bisa berlomba agar mampu mempengaruhi senja Semua orang punya kesalahannya masing-masing Punya kadar kefatalannya masing-masing Udah ya, jangan dipikirin lagi Ucap Fauzan menyelipkan rambut senja ke belakang telinganya Senja terpanah dengan perlakukan sang suami Dengan kedipan matanya begitu tajam dan mempesona Lagi-lagi Fauzan berhasil memenangkan argumentasi mereka Sekarang jangan mikirin apa-apa Aku gak akan kemana-kemana dan gak akan melakukan apa-apa juga Fokus kamu cuma untuk anak kita Aku gak mau sampai terjadi hal buruk pada anak kita Kamu dan anak kita juga sangat berarti untukku Ucap Fauzan mengelus perut senja Tapi aku pengen tahu apa yang akan kamu lakukan setelah ini Please, jujur sama aku Seru senja memohon Aku akan melakukan Fauzan menjadah ucapannya saat ia sadari taksinya sudah sampai di depan rumah Agnes Aku akan melakukan pembayaran atas ongkos taksi ini dan segera masuk ke rumah Agnes Ya ampun, punya laki kok nyebelin amat begini sih ya Hari berganti hari Hari berganti hari Banyak cerita yang telah terlewatkan orang mereka yang terdiam Sayangnya mereka yang bergerak pun juga tak bisa menahan laju mbun untuk membasahinya Setiap masalah yang tersembunyi telah akan menemui jalan keluarnya pula Tak seperti semula, mudah dan tenang untuk mengumpat Karena mereka yang bersembunyi juga ingin terselesaikan Atau bahkan mungkin digantikan dengan masalah yang baru lagi Pagi ini cahaya sang surya menerobos masuk ke dalam horden kamar aksa Seakan memaksa sang pamili kamar untuk segera bangun dan melakukan aktivitasnya Ham, udah pagi ya, cepet banget sih Aksa masih bergumam sambil mengerjapkan matanya berkali-kali Rasa nih baru 3 jam yang lalu ia terlelap tapi mentari sudah membangunkannya Diraihnya ponsel di atas naka selalu dilihatnya waktu dan tanggal yang menunjukkan hari ini Udah jam 7 hari ini aku ada meeting gak ya Gumam Aksa sambil melihat jadwal kegiatannya Namun ia tersadar akan tanggal hari itu Tepat seminggu yang lalu Ia mendapati kabar bahwa orang yang ingin niacelakai sudah berhasil sembuh Udah seminggu Ini udah seminggu dari pertemuanku dengan Clarlista waktu itu Ia bilang kondisi Agnes udah pulih Itu berarti dalam waktu dekat Fauzan dan Senja juga akan segera kembali ke Jakarta Tapi kenapa mereka gak ada yang menghubungiku ya? Baik Fauzan maupun Senja Tak ada satupun pesan masuk ke ponsel Aksa Dari menanyakan kabar baik ataupun untuk melabrak Aksa atas perbuatan kejinya waktu itu Juga sama sekali tidak ada Nihil Apa aku telepon Senja aja ya? Dan pura-pura gak tau tentang semua ini Sejenak Aksa memaksa pikirannya untuk berpikir secara jernih Meskipun saat ini ia terlihat begitu sangat aman Tapi setidaknya ia juga harus mengetahui tentang hal yang saat ini terjadi pada adiknya Dipilihnya kontak nomor Senja Sang adik yang kini menjadi kunci hidupnya Karena ia yakin jika Fauzan melabraknya Ia tak akan tega karena Senja akan menahannya Halo Kak Aksa Halo Senja Apa kabar? Kamu di mana? Tanya Aksa santai Aku lagi di bandara Kak Sebentar lagi aku mau boarding Nanti aku telpon balik Kakaya kalau aku udah sampai Jakarta Oke kabarin Kakaya Jawab Aksa Setelah mematikan sambungan telepon dengan sang adik Aksa pun kembali memandangi atap kamarnya dengan penuh siasat Senja udah dalam perjalanan menuju Jakarta Apa dia mengajak Agnis dan Neta juga ya? Kayaknya udah pasti deh Mereka kan ibu dan adik kandung Fauzan Tapi kenapa gak ada omongan dari Fauzan ke aku ya? Tanya Aksa memutar-mutarkan ponsel di tangannya Dengan tubuh yang masih berbaring Aksa menerka-nerka akan rencana selanjutnya dari Fauzan untuknya Setidaknya ia harus menyiapkan kata-kata yang cukup sebagai bantahan Ah kenapa aku harus seperti ini sih? Aku seperti orang yang depresi yang selalu merasa ketakutan dengan semuanya yang telah aku lakukan Aksa menjambak kerat rambutnya sendiri Seolah memaksa fungsi-fungsi otaknya untuk segera memberikan solusi yang terbaik Tiba-tiba lamunannya berakhir Saat nama Lin dia terpampang di ponsel Aksa dengan tanda ada panggilan masuk Halo Lin, ada apa? Tanya Aksa datar Maaf mengganggu pak Saya hanya ingin mengingatkan bapak bahwa siang ini ada jadwal bapak untuk medical check-up di rumah sakit Amerald Medica Pak Oke Oh iya, hari ini apa? Saya ada meeting Tanya Aksa Hanya meeting bulanan bersama para staff keuangan Pak, ucap Lin dia menjelaskan Oke Wakilkan saya ya, Lin Nanti notulennya siapkan di atas meja saya Perintah Aksa Aksa bangkit dari rebahnya Ia membuang nafasnya kasar berkali-kali Sudah seminggu terakhir aktivitasnya terasa tanormal karena kejahatannya sendiri Lebih baik aku mulai hidup normal dari hari ini Sebelum Senja mengetahui semuanya Aku gak mau nantinya Senja akan memandangku seperti monster besar yang jahat Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan follow instagram ku yao Jaga kesehatan selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!